Intro Halo Halo Football Lovers, berjumpa lagi dengan Kakak Spasi Yuk langsung saja kita simak pembahasan kali ini gengs Di setiap negara tentu memiliki bahasanya sendiri Yang berarti setiap istilah akan memiliki makna berbeda antar negara-negara Selain istilah, makna sebuah nama juga akan berbeda di setiap negara Mungkin apabila kita sebagai orang Indonesia menganggap nama ini mungkin terdengar sedikit kocak Namun bagi negara lain bisa saja hal itu adalah wajar Dalam sepak bola tentu pemainnya datang dari seluruh penjuru dunia Karena sepak bola adalah olahraga yang paling banyak diminati Dari pemain-pemain yang datang dari seluruh dunia ini Terdapat 7 pemain sepak bola dengan nama kocak banget kalau diartikan dalam bahasa Indonesia Berikut nama 7 pemain sepak bola yang unik di telinga orang Indonesia yang berhasil sepasi rangkum Check it out Yang pertama, Vladimir Granat Dalam bahasa Indonesia, Granat berarti sebuah nama bom genggam yang boleh dilempar atau meledak Namun seorang pemain bola asal Rusia menyandang nama ini Sangat mengerikan ya kalau nama ini dipakai di Indonesia Yang kedua, Lenin Nangis Di Perancis, kata nangis bisa menjadi sebuah nama bagi seseorang Contohnya Lenin Nangis Pemain muda ini termasuk salah satu penyerang berbakat yang dimiliki Perancis Yang ketiga, Adam Sari Pesepak bola asal Turki yang bernam di klub Sivas Beledi Sport Memiliki sebuah nama yang bila bagi orang Indonesia adalah Sebuah merek minuman penjaga panas dalam Adam Sari Yang keempat, Duda Pemain bernama Duda berasal dari Portugal Uniknya selain ada Duda, juga ada pemain bola dari Republik Ceko bernama Janda Janda dan Duda pernah bertemu dalam sebuah pertandingan di Liga Eropa beberapa musim lalu Waduh, kalau di Indonesia Janda ketemu Duda terus mereka ngapain ya? Hehehe Yang kelima, Kawin Tham Satchanan Setelah nama kocak Janda dan Duda Kini ada nama pemain sepak bola Thailand bernama Kawin Tham Satchanan Kalau ada nama kawin di Indonesia bahaya juga ya Yang keenam, Aisa Mandi Pemain bola yang satu ini berasal dari negara Algeria Pasti lelaki yang satu ini selalu kelihatan bersih ya Karena selalu mandi setiap waktu Hehehe, mandi terus bang Yang ketujuh, Phil Jones Kalau di Indonesia, Jones bisa dieja menjadi Jonas Jonas diartikan dengan jomblo ngenes kalau di Indonesia Namun bagi pemain sepak bola ini adalah sebuah nama Hmm, kasihan juga ya kalau jadi jomblo ngenes Nah itulah tadi gengs, 7 nama pemain sepak bola yang unik di telinga orang Indonesia yang berhasil sepasirangkum Simak terus ya pembahasan-pembahasan menarik dan unik lainnya dari Kakak Spasi Dan jangan lupa untuk terus like, komen, share, dan juga subscribe See you guys! Sub indo by broth3rmax